hai hai kali ini aku mau sharing lagi teman-teman tapi videonya beda dari biasanya kali ini aku mau share tentang video budgeting ya teman-teman walaupun agak sedikit relasi aku upload videonya tapi semoga ini masih bermanfaat ya teman-teman tapi di video ini aku gak ada maksud ria atau apapun aku mau sharing aja ke teman-teman karena kebetulan ada juga yang DM aku minta dibuatin video budgeting jadi apa salahnya aku sharing ilmu siapa tahu ada teman-teman yang lagi cari-cari info ya nah semoga videonya bermanfaat loh teman-teman karena awalnya aku sebagai working mom jadi dulu terbiasa mencatat segala sesuatu pemasukan dan pengeluaran itu di Excel ya teman-teman karena sekarang udah jadi ibu rumah tangga jadi mau gak mau segala sesuatu tertulis manual gini kenapa karena kalau buka laptop tuh agak males ya teman-teman kalau buka Excel di HP pun kayaknya lebih terbatas gitu gak laluasa alhasil aku lebih suka pake buku seperti ini nah ini dia udah aku tulis ya teman-teman untuk budget 2 Februari 2023 ya teman-teman kurang lebih ini kebutuhan aku kira-kira seperti ini kalau kalian mau lebih detailnya lagi bisa di screenshot aja ya teman-teman videonya di paus dulu aja nah sebelum kita mulai video budgetingnya alangkah baiknya kita buka dulu nih budgeting yang bulan lalu di bulan Januari kira-kira masih ada sisa apa enggak ya teman-teman nah ini aku biasanya pake dompet yang seperti ini ya teman-teman ini dompetnya murah meriah banget nanti kalau kalian mau samaan juga nanti linknya aku taruh di description box ya nah ini masih ada sisa budget dari LPG dan galon dan ini juga iuran RT memang aku sengaja sisihkan dan kebersihan masih sisa 10.000 jadi kalau iuran RT diambilnya beberapa bulan sekali ya tuh lihat ya semuanya udah pada bersih bensin juga masih ada tersisa 50.000 nah kalau bensin ini sebenarnya bensin motor aku aja ya untuk motor Pak Su enggak beda lagi karena pembukuan aku dan Pak Su tuh terbagi menjadi dua ya teman-teman kalau Pak Su pengeluaran-pengeluaran yang besar kalau aku pengeluaran-pengeluaran yang rutin aja di rumah tangga tuh uang jajan juga habis wifi habis ini fashion waktu aku masih kerja aku selalu sisihin tapi karena sekarang jadi ibu rumah tangga jadi aku enggak ada budget untuk fashion tapi sometimes kadang-kadang ada sih teman-teman nah ini dia sisa budget aku bulan Januari ada sekitar 40.000 rupiah ya teman-teman nah aku lupa nunjukin kalau harusnya aku catat di aktualnya yang di bulan Januari tapi yaudah ini langsung aja karena sebenarnya ini dananya mau aku masukin jadi satu amplop jadi enggak aku catat teman-teman nah udah kan ini udah kosongnya semua ya teman-teman budgeting yang untuk bulan Februari jadi langsung aja mari kita isi ya menurut aku bagian mengisi dompet pintar ini sesuatu yang sangat menyenangkan kayak kita lagi mainan gitu loh teman-teman yang pertama ini aku ada budget belanja mingguan disini aku kelompokan menjadi 4 minggu ya teman-teman jadi setiap minggunya aku dapat budget 200.000 nah kenapa 200.000 jadi itu biasanya kan 150.000 sebelum-sebelumnya tapi itu aku ngerasa kurang teman-teman karena kan belanja mingguannya udah beserta buah jadi aku naikin 200.000 tapi itu aku lupa kalau Januari ini cuma sampai 28 hari tapi karena udah telanjur yaudahlah ya nah selanjutnya ini aku ada kategori belanja bulanan disini belanja bulanan aku budgeting 400.000 ya teman-teman nah 400.000 itu biar aku gak kalap aku bagi menjadi beberapa kategori 100.000 untuk keperluan sabun dan deterjen 200.000 untuk keperluan beras minyak dan lain-lain kemudian yang belanja dapur ini aku 100.000 biasanya itu kayak cemilan atau pertepung-tepungan gitu loh teman-teman nah budget selanjutnya ini ada LPG dan galon biasanya ini aku budget sekitar 200.000 ya teman-teman cuman ternyata kan bulan lalu ada sisa ya teman-teman sekitar 20.000an jadi yaudah coba aku kurangin aku budgeting untuk bulan Februari ini 180.000 ya post selanjutnya adalah home decor atau belanja online tapi gak ada untuk bulan ini jadi yaudah kita skip dulu aja ya teman-teman selanjutnya ini ada iuran RT biasa aku selalu sisihin bareng ya ini kebersihan dan iuran RT itu aku sisihin disini 50.000 jadi aku bagi 2 untuk kebutuhan kebersihan itu iurannya 30.000 dan untuk RT itu 20.000 sebenarnya RT itu sebulannya itu 10.000 ya teman-teman tapi aku langsung sisihin aja jadi nanti dia tuh nagihnya sekalian gitu teman-teman jadi kita langsung bayarnya gede gitu loh terserah sih kadang 6 bulan sekali kadang ada juga yang langsung bayar 1 tahun nah selanjutnya ini nah selanjutnya ini ada kategori token atau listrik ya teman-teman untuk listrik sendiri biasanya tuh aku habis dalam sebulan sekitar 300.000 sampai 400.000 bulan kemarin tuh 400.000 bulan ini kan sekitar 28 hari ya jadi aku coba masukin dulu 300.000 ya teman-teman biar lebih hemat aja ya semoga ini cukup sampai 1 bulan ke depan kemudian selanjutnya ini ada post pulsa dan kuota jadi walaupun aku udah berlangkanan wifi di rumah tapi kalau lagi keluar rumah itu tetap butuh kuota ya teman-teman jadi mau gak mau harus tetap isi kuota ini aku budgeting 100.000 selanjutnya ini ada kategori saving ini tuh ada arisan yang biasanya aku store ke mamah aku ya arisan kayak RT gitu teman-teman nah ini tuh 300.000 jadi kalau saving itu untuk dana darurat aku kategorikan menjadi 2 jadi cash in hand sama yang ikut arisan gini nah selanjutnya ada iuran PDAM PDAM aku budgeting 100.000 ya teman-teman biasanya sih tegennya gak nyampe 100.000 sih nah untuk bensin ini bensin motor aku gak ada karena masih aman masih penuh nah selanjutnya ini kategori yang gak boleh di skip ya itu giving atau sedekah ya teman-teman sedekah ini gak harus banyak yang penting kita ikhlas dan yang penting kita harus tetap sisihkan ya teman-teman selanjutnya ada budget eating out eating out aku budget cuma 100.000 jadi kalau dana hiburan lain-lain itu kalau kayak aku pergi hari minggu sama Pak Su itu budget dari Pak Su sendiri ya teman-teman jadi di luar budget aku gitu nah selanjutnya ini ada susu dan diaper anak jadi anak aku tuh umur 4 tahun tapi masih pakai diaper ya teman-teman jadi pakai diapernya tuh kalau malem kalau tidur gitu masih suka ngompol jadi setiap malam wajib pakai diaper sih teman-teman belum bisa pelan-pelan kali ya jadi ini aku budgeting 500.000 udah sama susu sama baju anak aku uang jajan juga gak ada karena dulu kan aku kerja jadi selalu ada uang jajan teman-teman uang yang aku pegang untuk makan di kantor atau gimana-gimana pokoknya selalu ada uang jajan gitu nah karena anak aku juga sekarang udah aku biasin stok snack jadi aku gak ada budget untuk uang jajan paling kalau mau jajan yaudah itu budget eating out harus jadi satu kalau untuk YV aku masukin 300.000 fashion juga gak ada jadi bulan ini gak beli baju aku beli baju bisa dihitung sih teman-teman jadi gak tiap bulan beli baju nah ini juga laundry aku gak ada nah sebelum-sebelumnya kan aku working mom jadi ada budget namanya budget laundry yang teman-teman nah satu post kosong ini biasanya cash in hand yang aku lakuin kalau lagi transfer terus kan uang cashnya bingung ya sedangkan aku transaksinya transfer jadi mau gak mau aku sisain kosong buat taruh cash in hand gitu teman-teman nah post kosong ini sekarang aku mau manfaatin aja jadi budget skincare jadi ini aku udah sisain budget skincare ini aku sisain 200.000 terserah mau beli lipstick atau mau beli skincare tapi biasanya sih aku alat makeup gitu jarang banget beli ya teman-teman karena ya satu dan lain hal jarang pergi juga lagi puluhnya juga aku lebih membutuhkan skincare daripada kosmetik Alhamdulillah post budgeting untuk bulan Februari 2023 udah terisi ya teman-teman udah full sampai belakang semoga yang aku budgetin ini gak melenceng terlalu jauh semoga gak over budget karena Februari kan cuma 28 hari ya teman-teman semoga juga tetap istikomah karena menurut aku sedikit atau banyaknya uang tergantung kita mengelolanya ya teman-teman kalau kita ngikutin gaya hidup ya tentu aja gak akan cukup tapi kita hidup sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita lebih tepatnya gitu nah selanjutnya ini aku ada binder untuk saving ya teman-teman disini ada yang pertama cash in hand jadi kalau biasanya aku transaksi transfer dari dompet pintar aku terus kan uang cashnya bingung taruh dimana jadi aku masukin ke situ kalau selanjutnya adalah ada piaya tatar duga atau dana darurat di kategori saving aku udah sisihkan dana darurat itu 500 ribu dimana 300 ribunya aku sisihin untuk arisan dan 200 ribunya untuk jaga-jaga jadi aku pegang sendiri ya teman-teman jadi gak semuanya aku masukin ke arisan karena arisannya juga kan pasti belum dapet karena bergeliran juga ya nah jangan lupa di recap juga ya teman-teman jadi ketahuan nanti total uang yang udah kita kumpulin berapa selanjutnya ini ada pajak kendaraan ini pajak potor aku aja ya teman-teman jadi sebenarnya aku dan Pak Su itu mengelola keuangan bersama tapi terpisah teman-teman kalau kayak yang pribadi ya pribadi contoh kayak motor kita ada dua tapi Pak Su tuh gak mau ngatang-ngatik uang belanja aku jadi dia nanti nyari uang harian gitu teman-teman selanjutnya ini aku ada dana pendidikan setiap bulannya aku sisihin 100 ribu tapi biasanya kalau dapet uang tambahan seperti misalnya dapet dari antung dari uti dari mama aku itu selalu aku langsung masukin nah ini juga ada singing fun tabungan kurban tapi bulan ini aku belum bisa isi mungkin bulan depan bisa isi nah aku lebih fokus ke Idul Fitri karena kan sebentar lagi Idul Fitri ya teman-teman ini aku masukin 100 ribu aja jadi total kebutuhan aku untuk kategori living itu totalnya sekitar 3 juta 30 ribu teman-teman sedangkan untuk saving itu totalnya 700 ribu dan untuk giving itu ada sedekah dan orang tua nah teman-teman maaf banget kalau untuk sedekah dan orang tua aku gak bisa share nominalnya karena kan itu privasi ya dan ini sisa 40 ribunya itu uangnya untuk aku mau tabung untuk beli iphone insyaallah kalau ada rezekinya semoga ya teman-teman karena ini udah wishlist aku dari tahun-tahun sebelumnya tapi belum cukup tabungannya jadi harus terus bersabar dulu untuk teman-teman semoga video ini membantu teman-teman yang lagi bingung gimana cara untuk singing fun gimana cara untuk budgeting semoga memotivasi teman-teman ingat gak ada yang cara gak ada yang instanya teman-teman semua dimulai dari sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit oke teman-teman semoga videonya bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe videonya dan jangan lupa kalian bisa kunjungi aku di instagram dapur punggil april kalau kalian mau dapetin info-info terbaru atau kalian mau dapet respon cepat bisa DM aku ya oke teman-teman segitu dulu videonya makasih udah nonton sampai akhir maaf ya kalau aku ngomongnya belibet semoga videonya bermanfaat sekian dari aku assalamualaikum bye bye